Dewas KPK, tegaslah! Mangkirnya Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron dalam beberapa kali sidang etik Dewan Pengawas KPK ialah Tanda bahwa institusi itu kian porak-poranda Berbagai aturan dan prosedur kian mudah untuk tidak diindahkan bahkan oleh pimpinan yang mestinya menjadi teladan menyingkirkan segala kerikil bahkan debu yang bisa mengotori upaya menyapu korupsi Padahal KPK adalah institusi terdepan di negeri ini dalam upaya pemberantasan korupsi Sayangnya, lembaga ini seperti tidak bergigi menghadapi anggotanya sendiri Disebut demikian karena KPK tidak berdaya untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Nurul Gufron Yang notabene merupakan wakil ketua institusi tersebut Dengan berbagai alasan, Gufron yang diduga melanggar etik dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian atau Kementan berkali-kali tidak memenuhi panggilan Dewan Pengawas atau Dewas KPK Tidak hanya itu, ia bahkan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN dan mengejukan uji materi peraturan Dewas KPK ke Mahkamah Agung Tidak hanya sampai di situ, Gufron juga melaporkan Dewas ke Baris Krim Polri Semua langkah yang dilakukan Gufron memang menjadi haknya untuk membela diri Namun, sebagai pimpinan KPK, ia semestinya juga secara kesatria berani menghadapi sidang etik yang diupayakan Dewas Justru forum sidang etik itu merupakan kesempatan baginya untuk membela diri jika memang merasa tidak bersalah Jika terus main kucing-kucingan, apalagi membawa-bawa institusi lain dalam kasus ini Justru publik jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik kasus ini? Perseteruan Gufron dengan Dewas KPK yang kian berlarut-larut hanya menambah kekecewaan masyarakat terhadap lembaga antiraswa Yang selama periode ini sudah kadung tercemar oleh perilaku sebagian pimpinannya Dewan semestinya berani bertindak tegas untuk menyedangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Gufron Jika perlu secara in absentia Toh, beberapa kali yang bersangkutan mangkir dan tidak memanfaatkan kesempatannya untuk membela diri Untuk mendapat kepercayaan tinggi dari publik, KPK harus dikembalikan murwahnya sebagai lembaga yang tegas dan berwibawa Para pejabat atau pegawai KPK yang tidak lagi mengindahkan etika sudah semestinya tidak lagi menghuni institusi ini Ibarat pepatah, untuk membersihkan lantai yang kotor, sapunya harus bersih dulu Bagaimana mau menuntaskan berbagai perkara raswa jika etika saja tidak punya Tindakan pembangkangan yang dilakukan Gufron Tak ubahnya seperti para terduga atau tersangka korupsi Yang selama ini kerap menghindar dari panggilan KPK dengan beragam dalih Lagi pula gugatan ke PT UN dan uji materi KMA Tidak menggugurkan kewajiban dia untuk menghadiri persidangan kode etik dewas KPK Harus kembali ditegaskan, KPK butuh pemimpin yang berintegritas Bukan pemimpin pengecut dan menghindari sidang etika lewat cara-cara yang tidak menjunjung etika Dewas pun jangan gentar dan mesti berani bertindak tegas Drama perseteruan ini sudah kadung jadi sorotan publik dan perlu ada ending segera Jangan biarkan berlarut-larut yang ujungnya hanya semakin memperlemah Wipawa KPK Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!